Keponakannya Atas penemuan itu, keponakan korban langsung melapor ke aparat yang berwajib. Pada saat saya lagi membersihkan halaman, saya melihat, biasanya om saya kan jam-jam begini dia keluar, dia pergi cari barang bekas, pada saat saya lihat gembok kamarnya tidak terkunci, pada saat itu saya datang, saya cek, saya cek om saya, saya tanya, om, 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 berapa kali, om, 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 pun ada jawaban. Pada saat itu, saya lihat, kok ada banyak lalat yang muncul di bawah pintu, terus saya panggil sepupu saya, setelah itu kita, coba kita coba buka pintu, kayaknya saya kerasa lain-lain karena, kenapa ada lalat di bawah ini tidak biasanya, om dia tidak jawab. Nah, coba kita buka, kita coba bongkar pintunya, jendela, baru terbuka sedikit pintunya, kita sudah cium bawah, sudah sangat keras, kita coba lagi buka, kita lihat memang saya sudah dalam keadaan meninggal. Polisi dari Polsek Buasya dan tim forensik rumah sakit Bayangkara Kendari yang datang ke lokasi kejadian, langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Kapolsek Buasya, Kompol Muhammad Salam mengatakan pihaknya belum dapat menyimpulkan penyebab kematian korban, karena masih menunggu hasil visum dokter rumah sakit Bayangkara. Masih dari warga, setelah mendapatkan informasi itu, kita menemukan sesuatu mayat yang terletak dalam sebuah rumah, bangunan, setelah itu kami berkomunikasi dengan pihak kongres untuk mengkomunikasikan dengan pihak dokter dalam hal ini rumah sakit Bayangkara. Untuk saat ini belum, kami masih mendalami terkait dengan itu. Anggota kami masih mengumpulkan bahan keterangan untuk mengungkap terkait dengan kematian almarhum. Kalau identitas sendiri? Kalau identitas beliau, LK ya, kita menunggu saja. Laki-laki usia berapa? Laki-laki itu usia sekitar 58 tahun. Pekerjaan sehari-hari? Pekerjaan sehari-hari untuk saat ini serabutan ya. Iya, serabutan. Pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan dari beberapa orang saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Kendari untuk dilakukan autopsi.